Halo adik-adik, kali ini kita lagi ada soal tentang operasi hitung nih. Yuk kita tuliskan dulu soalnya, yaitu 500 dikali 60 ditambah 30 ribu dibagi 600. Nah adik-adik, pada operasi hitung seperti ini, operasi perkalian dan pembagian harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum penjumlahan dan pengurangan ya. Maka sekarang kita beri tanda kurung untuk operasi yang harus kita kerjakan dulu ya, yaitu 500 dikali 60 nanti kita hitung dulu, kemudian 30 ribu kita bagi juga dengan 600. Nah sekarang kita hitung dulu ya untuk 500 dikali 60, caranya mudah saja nih adik-adik. Kita perhatikan angka 5 dan angka 6, kita kalikan. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30, kemudian tersisa 2 angka 0 dan 1 angka 0 yang belum kita operasikan ya, maka semuanya ada 3 angka 0 ya, sekarang kita tuliskan deh di belakangnya, sehingga kita dapatkan 500 dikali 60 adalah 30 ribu, mudah kan? Sekarang kita lanjut ke yang pembagian ya, yaitu pada operasi pembagian, hanya pada operasi pembagian ya adik-adik, kita bisa mencoret angka 0 yang paling belakang pada bilangan pembagi dan pada bilangan yang dibagi dengan sama banyak. Nah di sini kita akan mencoret sebanyak 2 angka 0 pada pembagi, maka kita juga bisa mencoret 2 angka 0 pada bilangan yang dibagi, sehingga sekarang tersisa 300 dibagi 6 ya adik-adik. Nah adik-adik, coba kita perhatikan, angka 30 ini dan angka 6, 30 kita bagi dengan 6 hasilnya 5, kemudian ada 1 angka 0 yang belum kita apa-apakan nih, tinggal kita tuliskan saja di sebelah kanannya, sehingga sekarang tinggal kita hitung 30 ribu ditambah 50, kita hitung dengan cara bersusun ya, yaitu 30 ribu ditambah 50, 0 ditambah 0 hasilnya 0, 0 ditambah 5 hasilnya 5, Nah 3, 0, 0 tinggal kita turunkan deh, jadi hasil akhirnya adalah 30 ribu 50, mudah kan adik-adik? Semangat terus belajar matematika, sampai jumpa di video selanjutnya.